Rangkaian memperegati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2019 yang dikelar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi. Bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi dimulai pada Sabtu pagi tanggal 21 September 2019 dengan melaksanakan upacara pembukaan Hantaru di Atlantis Ballroom yang berlangsung sukses dan meriah. Upacara pembukaan dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Beni Hermawan. Hantaru 2019 dikelar pada 21 hingga 24 September 2019. Setelah melakukan upacara pembukaan, langsung dikelar perlombaan Senam Pocok-Pocok. Pada hari Minggu dan Seninnya 22 dan 23 September 2019, sejumlah kegiatan olahraga dalam rangka Hantaru 2019 kembali dilanjutkan seperti bola voli, tenis meja, domino, pindah baju putra putri, pindah sagu, pecah balon. Dipusatkan di GOR Kota Baru, Kota Jambi. Kegiatan yang diikuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi ini berlangsung meriah dan penuh keakrabat. Hasilnya untuk Senam Pocok-Pocok, juara satu diraih Kantor Pertanahan Batanghari. Kemudian tenis meja putra putri dimenangkan Kanta Tebo. Sementara itu, lomba pecah balon putra dimenangkan Kantor Tebo dan Putri Kantor Sarulangun. Lomba pindah baju putra dimenangkan Kantor Kota Jambi dan Putri Kantor Muaro Jambi. Sedangkan lomba pindah sagu dimenangkan oleh Kantor Sarulangun dan Putri Kantor Kota Jambi sebagai pemenang. Selanjutnya lomba voli putra Kantor Tanjap Barat keluar sebagai juara dan voli putri dimenangkan Kantor Bungo. Terakhir lomba domino putra yang dimenangkan Kantor Sarulangun dan Putri Kantor Kerinci. Setelah serangkaian lomba selesai dan diperoleh pemenang, pada selasa pagi digelar upacara penutupan sekaligus pembagian hadiah pemenang lomba. Kepala Kanduil BPN Jambi, Bedi Hermawan, mengatakan kegiatan ini digelar untuk memberikan apresiasi dan penyegaran kepada ASM di jajaran BPN. Bedi berharap setelah kegiatan ini, para ASM dapat kembali bekerja sepaksimal mungkin sehingga bisa membuat prestasi di tingkat nasional. Saat ini Badan Pertanahan Nasional Jambi telah menerbitkan sertifikat Bandara Kabupaten Bungo sehingga pembangunan bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Bungo. Bedi juga sangat tenang karena Pemprov Jambi telah menghibahkan tanah yang ditempatkan kantor wilayah BPN ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Cara lainnya bisa menyalahkan dan menerbitkan sertifikat Bandara Kabupaten Bungo. Ini gambaan bukan saja bahasa Bungo, Bungo, tapi ini juga gambaan orang-orang yang mudah-mudahan dengan selesainya sertifikat Bandara Kabupaten Bungo mungkin terakselerasi apa namanya, sarana dan prasarananya kemudian ini menjadi titik tumbuh untuk diambil bagian asas. Tidak hanya menggelar lomba olahraga, dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang 2019 Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi juga memberikan penghargaan satya lancana karya satya bagi ASRI yang telah mengabdikan diri dengan jumlah 58 orang dimulai dari 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun. Terima kasih telah menonton!